Tenang, Allah itu maha baik untuk sekalian Coba lihat Luar biasanya kita lihat Allah menciptakan manusia itu dari tanah Betul? Kalau dalam surah ilmu ini kalau bilang gini Dan kami ciptakan manusia itu dari tanah Tanah itu saya mencoba merenung Mentada buri sih Kalau anda misalkan begini Ini ada air Ya Satu gelas Kemudian disini ada satu tanah Ya Satu gelas juga lah sangat tanah itu Lalu saya masukin Misalkan ya Racun Tikus misalkan Kedalam ini Air Terus ada orang minum Cepat gak reaksinya? Untuk menimbulkan kejang-kejang segala macam Cepat Karena air Secara sifatnya dia melarutkan Gitu kan? Tapi mahal besarnya Allah Allah menciptakan kita dari tanah Tanah itu sifatnya menyerap Jadi gak langsung larut diserap Ya maka Apa itu namanya ketika misalkan ada racun tikus masuk ke tanah Sebutlah mungkin Ala-alanya nih kan Misalnya-misalnya Kita makan panah tadi Ya Gak bakal langsung berreaksi seperti ini Jadi kita tuh setiap hari nyampah Bukan kita sih Ada orang setiap hari makan gak sehat Gak langsung bereaksi badannya Diserap dulu Gitu maksudnya Pertanyaannya tanah ini Supaya bisa bersih caranya gimana? Digemburin Dibersihkan Jadi misalkan ilustrasi begini Kalau anda misalkan Bertani Muka ada petani lah Petani ini dia punya Sawah atau lahan Padi yang disemprot Pestisida Oke Lalu Petani tadi dapat hidayah Misalkan Dia ingin bikin beras organik Ya Membudidayakan beras organik Nah Di tempat yang sama Di ladang yang tadi Nah kalau teman-teman Atau mungkin disini yang ahli pertani atau petani Biasanya Kalau mau tempat tadi itu ditanami Dengan bibit yang baru Organik Maka harus dibiarkan dulu Sekian lama Betul? Namanya itu Kalau ya bahasa sederhana itu Land clearing Dibersihkan Dipupuk Di apain Segala macam Untuk si ada yang mengatakan 6 bulan Dan mengatakan setahun gitu kan Nah Badan kita itu juga sama sebenarnya Jadi kalau Misalkan nih kita bicara tanah Pada badan kita Sebagai unsurnya Yang Allah sampai ngelaman Quran tadi Maka sebenarnya Kalau dia mau di land clearing kan Land clearingnya Ala-ala manusia Namanya apa? Puasa Maka puasa itu Kalau kita lihat Lihat ayat yang lain Allah bilang apa? Dan istri-istrimu Kata Allah Adalah Tempatmu Bercocok tanam Jadi cocok tanam itu kan Di ladang gitu kan Nah Arti kalau mau cocok tanam Ladangnya Lahannya Harus bersih Kemudian bibitnya Kemudian bibitnya harus baik Maka tadi Saya katakan tadi Allah menciptakan Atau Allah Memberikan seharian kepada kita Seharian Puasa Untuk land clearingnya Dan secara saintifik Memang Nyata puasa itu adalah Cara paling mudah Untuk mendetoksifikasi Itu kalau bahasa saya Body land clearingnya Kita Bersih-bersih badan Tapi kalau lagi puasa Jangan disampaikan lagi Bukannya Harus pakai Mengikuti Bukan harus ya Mengikuti apa yang Nabi contohkan Buah Kurma Kalau ada kurma basah Kurma basah Kalau ada kurma basah Kurma kering Kalau ada kurma kering Minum air putih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih